Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tanaman mentimun yang saya tanam ini akan kami lakukan pemanduan dari awal hingga saat ini karena kami lihat tanaman ini sangat subur, normal dan berbunga yang sangat lebat ini di atas pun berbunganya bunga yang akan calon jadi dua buah ini di bawah cukup banyak nah ini masih kecil-kecil seperti ini ini nanti hasilnya akan lebat sekali teman-teman nah bisa dilihat namun ketika dilihat dari kamera belum tampak jelas sebenarnya ini berbuah lebat nah oleh karena itu saya akan memandu cara penanaman mentimun ini dari awal sampai saat ini ini umur 30 hari nah saat yang paling pertama yaitu pembuatan bedengan dengan menggunakan pupuk dasar yaitu pupuk NPK poska terus pupuk kandang yang sudah di fermentasi dan juga apa namanya pupuk SP36 dan kapur dolomit setelah itu kita timbun dengan menggunakan tanah kembali terus kita tutup dengan plastik mulsa nah setelah satu minggu kemudian kita lakukan penanaman biji mentimun nah kita tanam dengan jarak sekitar 25 cm untuk tanamannya 2, 1 nah seperti ini yang sini 2 terus 1 nah seperti ini 2 1 1 2 1 1 1 seperti itu seperti itu terus nah setelah umur 12 hari kita lakukan pemupukan yang pertama nah pupuk yang kami gunakan yang pertama yaitu menggunakan pupuk NPK 20 10 10 merek mutiara jadi unsur N harus kita perbanyak ketika masa vegetatif dilanjutkan kembali masih sama menggunakan pupuk NPK mutiara 20 10 10 pada umur 18 hari setelah tanam nah setelah memasuki umur ke 20 hari lebih kita lakukan pemupukan dengan yang berbeda yaitu dengan menggunakan pupuk NPK 16 16 dengan pupuk NPK 16 16 tambah sedikit K03 merah nah setelah umur 1 bulan kemarin kami lakukan pemupukan yang keempat yaitu menggunakan pupuk NPK 16 kanot 3 merah dan ultradap karena sudah mulai masa pembungaan seperti ini nah seperti ini jadi pemupukan dan penyemprotan harus diperbanyak unsur N unsur P pospat atau pospor agar bunga yang kita peroleh yang kita hasilkan dari tanaman ini tidak rontok dan normal nah itulah review kami tanaman timun saya ini akan kami upload kembali setelah mulai kita upload dari sekarang dan perkembangan perkembangan sampai panen akan kita lakukan pembuatan video nah ini hasilnya teman-teman kita lihat hasilnya terlebih dahulu nah ini sebenarnya bunganya sangat banyak namun yang saya katakan tadi belum kelihatan ketika dari kamera nah ini ini semua berbunga teman-teman nah seperti inilah tanaman mentimun saya umur 30 hari setelah tanam dan cara-caranya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk fungisidanya saya menggunakan antrakol dan insektisidanya menggunakan lanet terima kasih cukup sekian bila ada pertanyaan silahkan tulis komentar cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati